jawabannya C tinggal ditotal semua itu termasuk modalnya terus 57 ini juga berdasarkan soal nomor 56 pada tanggal 1 Juni direksi mengumumkan pembagian dividen sebesar 7 juta berapa harga dividen per lombar saham prioritas partisipasi penuh ini tidak diketahui buat yang saham biasa berapa yang itu berapa mungkin tidak ada jawabannya juga ini 57 tidak ada jawabannya juga ya kan harusnya soalnya ini harusnya apa diketahui saham biasanya juga dapat berapa kalau akhirnya tidak bisa kehitung dengan jelas nah ini nomor 58 PT Damai mempunyai 2 jenis modal saham yang terdiri di atas 5.000 lembar modal saham prioritas 10% dan 8.000 lembar saham biasa nominal saham per lombarnya masing-masing 10.000 pada tahun segitu memperoleh laba segitu dan direksi perusahaan memutuskan pemenangan labanya sebesar segitu ini juga tidak masuk akal ini habis jumlahnya 350 juta jadi 50.000 dan disitu kan biasanya kalau memang segitu kan harus ada keterangan keterangan ribuan masa dari sekian banyak labanya yang ditahan cuma 50.000 ini juga tidak ada jawabannya nomor 58 ini ini kalau tidak ada jawabannya silahkan di silahkan dipilih yang paling merekati yang paling seru gimana terakhir terus nomor 59 ada yang tahu pada tanggal 31 iya makanya kalau tidak ada yang mendekati ya sudah diawar saja pokoknya dijawab nomor 59 pada tanggal 31 PT Laksana menukarkan 10.000 lembar saham biasa nominal 4.000 dengan sebidang tanah dan gedung pertokohan berantai 5 setelah dihadakan penaksiran tanah dan gedung mempunyai nilai segitu gedungnya 4 miliar tanahnya 500 juta berarti totalnya 4 miliar 800 juta jadi mencatat transaksinya seperti apa jawabannya 59 oke 59 benar B oh ya kan karena dia di atas harga sahamnya makanya ada Gio kan itu dikalikan aja lambar sahamnya berapa nominal berapa ketemunya kan berarti 4 miliar padahal itu totalnya semua 4 miliar 800 juta berarti masih ada agio sebesar 800 juta terus nomor terakhir PT Santosa mempunyai modal stupus 20.000 lembar saham prioritas 30.000 terus 100.000 lembar saham biasa 5.000 pada tanggal 27 menerbitkan emisi 10.000 lembar hampir otas perkas harga nominalnya dan 40.000 lembar perkas juga dengan harga nominalnya saham biasa berarti itu dari transaksi tersebut yang mana jawabannya nomor 60 oke nomor 60 jawabannya 300 juta sama 200 juta tinggal dikaliin aja 10.000 dikalikan 30.000 300 juta itu saham prioritas terus habis itu 40.000 dikalikan 5.000 ketemu 200 juta jawabannya oke sampai sini ada yang ditanyakan sudah selesai bismillah semoga besok ujiannya lancar pokoknya ingat ya kalau ada beberapa transaksi terus jawab beberapa soal dilihat dulu per transaksi itu apa yang bisa berubah nah dari situ baru baru apa namanya bisa dihitung yang lain-lainnya yang mau ditanyakan gak ada pelajarin lagi ya hitung-hitung yang masih belum paham dicoba-coba latihan soalnya bismillah pokoknya kalau gak bisa dilewati dulu dilewati dulu dikerjakan yang bisa nanti baru kembali lagi ke yang gak bisa jadi jangan terpanjang karena gak bisa terus dilihat terus kalau bisa info oke oke kalau gak ada yang mau ditanyakan kita iri sampai disini terima kasih semuanya semoga semuanya bermanfaat bisa bisa ngejain lancar sampai dengan bagus oke terima kasih ya ini hari ini kelas terakhir seujian semoga sukses semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menikmati